TMMD Target dari TMMD ke 110 ini adalah membuka jalan sepanjang 5 km dengan lebar jalan 10 m dan parit kanan kiri dengan lebar 1 m dan dalam 1 m dari desa Bukit Pamewa ke desa Betumunga, Kecamatan Sipora Utara. Dalam program TMMD ini juga akan merenovasi 2 buah rumah ibadah dan juga 5 rumah penduduk tidak layak guni penduduk desa Bukit Pamewa yang merupakan kontribusi dana RTLH dari Basnas Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan PrATMMD ini merupakan lanjutan dari TMMD sebelumnya dengan target pembukaan jalan sepanjang 5 km dari desa Bukit Pamewa menuju desa Betumunga yang bertujuan memperlancar akses jalan dan perekonomian masyarakat. TMMD merupakan program lintas sektoral yang melibatkan unsur PMI, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Elemen Masyarakat dalam rangka membantu serta mendukung pembangunan nasional baik fisik maupun non-fisik khususnya di wilayah desa tertinggal. Acara tersebut dihadiri Dandem 0319 Mentawai beserta Ibu, Persit Mentawai, Kapolres Mentawai, Jamat Sipora Utara, Dinas Terkait, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan juga Wartawan. Dinas Terkait, Kepala Desa, 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 Kepala Desa dan memenuhi target yang 5 km itu, karena kenapa kita lebih efisien, tenaga yang kita bekerjakan adalah dari TNI dan potong royong dengan masyarakat, intinya sebenarnya itu, sehingga dapat efisiensi pekerjaan atau biaya. Ya mungkin kalau kita kerjakan lewat kontraktor, kita dapat hanya 2,5, kita bisa minimal 5 kg itu bisa menjadi target. Itu alat batu operasional berupa alat berat, yaitu 2 unit asapator dan 1 unit doser, diharapkan dengan alat ini kita bisa mempercepat pembangunan, sehingga kita lebih efisien dan efektif untuk pekerjaannya. Targetnya Pak, berapa bulan Pak? Target ini, kita pra-time ini 20 hari, harapan kita, jadi 80% ini kita lakukan selama 20 hari, yaitu membuka jalan banyak 5 km, dengan lebar 10 m, parit kanan kiri 1 m, dengan kedalaman 1 m. Sehingga pada jalan, sudah kita buka nanti, sekitar 8% berarti ya, mungkin sekitar 3,5 kg antara 4 kg itu ya. Nanti mungkin dilaksanakan pada saat MMD, yaitu berubah sosialisasi, baik dari polusian, dari pacari, dari basarnas, dari dinas-dinas UPD terkait, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, demikian. Dari Mentawai, Tim Meliputan ESA TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!